Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukot, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta Bit listeners yang berbahagia di seluruh dunia Saya Yudi Pramukot, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta hari ini Kita akan bicara tentang rahasia Habib Bahar bin Smith Di Nusa Kambangan Kenapa dia dari penjara Gunung Sindur Dipindah ke Nusa Kambangan Satu tempat yang sangat melegenda Sejak zaman Belanda, Nusa Kambangan Tempat narapidana kelas kakap itu Dan di masa Indonesia Merdeka Itu Nusa Kambangan Diteruskan sebagai tempat isolasi Bagi orang-orang yang memiliki tingkat Tingkat kejahatan yang berat Sementara Habib Rizik Maaf, bukan Habib Rizik Habib Bahar Smith Itu kan dia kasusnya penganiayaan Yang dijerat dengan perlindungan Undang-undang perlindungan anak Dan dia diputus tahun 2019 Kalau tidak serah dan kena hukum Tiga tahun ya Dan kemarin ada proses Masa asimilasi yang menurut Hari Sabtu kemarin Dia keluar dari penjara Di mana ya? Di kawasan Jawa Barat ya Di Cipinong apa di mana ya? Dan kemudian Itu hari Sabtu 16 Mei Kalau tidak salah ya Kemudian dia memberikan ceramah Yang sangat berapi-api Dan intinya ceramah yang sangat viral itu Dan sudah bisa disaksikan di Youtube Dengan berbagai macam pengambilan gambar Dari jamaah yang memang membawa HP semuanya Jamaahnya Habib Bahar Dan intinya bagaimana dia ingin membela rakyat Membela orang-orang yang Ya disuruh lockdown Ditinggal di rumah Tetapi mereka menerita Karena dilarang ini dilarang itu Sementara pihak lain Tempat-tempat mal boleh buka Dan dia ingin mempersembahkan ya Lidahnya selama dia Matanya masih terbuka Katanya dia Tak satu pun yang bisa Membungkam Ucapan-ucapannya Dan ceramah itulah Yang kemudian Pagi harinya Mengundang polisi Untuk menjemput dia Dengan persenjataan lengkap Karena diduga Bukan diduga Dimilai Habib Bahar Semit ini Melanggar ya Aturan Dalam Apa Asimilasi Dan dinilai Melakukan provokasi Dan lain-lain Kemudian langsung Dibawa ke Gunung Sindur ya Kalau tidak salah Ini gak jauh dari tempat Kediaman saya itu Habib Bahar Semit Kira-kira 3 kilo Dia di kawasan Jabun ya Di kawasan Jabun Kalau saya kan di kawasan ini Kecamatan Parung ya Di Jabun Kira-kira 3 menit Naik motor itu 3 menit Dan kira-kira Dari tempat saya bicara sekarang Itu kira-kira 10 menit Ya Itu saya bisa mencapai Apa namanya Tempat pesantren Anul Ketua Apa Front Pembela Islam Ketua Umum Pembela Islam Yaitu Pak siapa itu Kiai Haji Lubis Lubis itu Sorry maaf Saya lupa Pengantinya Habib Rizik Sebagai Jadi Saya sedang Apa Dalam Dalam satu Line Satu Garis Satu kawasan Dalam radius 5 km itu Bersama Orang-orang besar Yang berjuangkan Yang berjuangkan syariat Islam Yaitu Ketua Front Pembela Islam Dan juga Habib Bahar Bin Smith Tapi sekarang Saya akan fokus dulu Ke Habib Bahar Kemudian dia dipindah Ke Gunung Sindur Gunung Sindur Tempat Tahanan Dari orang Yang juga Hebat Yang mengusung Syariat Islam Pada level Global Yaitu Abu Bakar Ba'asir Ustadz Abu Bakar Ba'asir Di Gunung Sindur Jalannya bagus Tentu Memang Memudahkan Mobilitas Dengan Cara Cepat Mudah Ke lokasi Gunung Sindur Bagi Khususnya Simpatisan Dari Habib Bahar Smith Dibanding Mungkin Penjara Yang lama Seharusnya Kalau memang Harus dikembalikan Ke tempat Lama Tidak Dipindah Ke Gunung Sindur Tapi Kembali Ke penjara Yang lama Mungkin Lebih Lebih Sulit Aksesnya Disini Lebih mudah Karena Jalan utama Menuju Serpong Ke arah Puspitek Dari Parung Nanti Ketemu Gunung Sindur Disitu Narabina Narkotika Narkotika Dan Teroris Disitu Ustadz Abu Bakar Ma'azir Disitu Dan kemudian Menyusul Habib Bahar Smith Disitu Ini sekedar Gambaran Dari segi lokasi Tetapi Dipindahkan Tengah Malam Itu Hari Selasa Malam Tanpa Pemberitahuan Keluarga Menurut Berita online Yang saya baca Itu Dipindahkan Ke Usaha Kambangan Apa Artinya Artinya Pemerintah Ingin Menunjukkan Bahwa Kekuasaannya Powerful Itu Yang dilakukan Oleh Duluh Belanda Juga Begitu Mengirimkan Muhammad Hatta Yang mengkritik Pemerintah Belanda Dan Syahrir Itu Langsung Ditunjukkan Oleh Belanda Kekuasaan Dia Yang Powerful Dan Mengirimkan Hatta Yang Yang Sudah Dikenal Itu Lulusan Pendidikan Belanda Juga Tapi Kemudian Dikirim Ke Digul Satu Kam Pembuangan Yang Jauh Dari Pusat Pemerintahan Di Batavia Yaitu Di Digul Satu Kawasan Di Dekat Australia Masih Masuk Kawasan India Belanda Tapi Bagian Selatan Yang Sekarang Disebut Papua Tapi Bagian Selatan Di Digul Satu Kawasan Yang Mengerikan Bagi Orang Orang Pergerakan Nasional Dan Disana Belanda Mengirim Hatta Dan Syahrir Bersama 1.300 1.300 Orang-orang Indonesia Yang Berjuang Menuntut Kemerdekaan Kira-kira Gitu Jadi Aktivis Pergerakan Nasional Termasuk Orang-orang Partai Komunis Bergabung Disana Yang Melawan Belanda Karena Itu Akibat Dari Pemberontakan Si Lungkang Yang Yang Dipadamkan Oleh Belanda Akhirnya Semua Unsur-unsur Pergerakan Nasional Ikut Dianggut Kesana Meskipun Yang Bukan Komunis Seperti Hatta Dan Syahrir 1.300 1.300 Bersama Keluarganya Di Tigo Ini Tipe Ciri Pemerintah Yang Ingin Memperlihatkan Ketik Jayaannya Bahwa Dia Sangat Berkuasa Bisa Melakukan Apa Saja Terhadap Lawan-lawan Politik Demikian Juga 10.000 Dikirim Ke Pulau Buru Oleh Pemerintahan Yang Baru Yaitu Orde Baru Di bawah Pemimpinan Pak Harto 10 Tokoh Tokoh 10.000 Tokoh Komunis Dan Simpatisnya 10 Dikirim Ke Pulau Buru Satu Kam Ya Penjara Satu Penjara Berskala Besar Di Pulau Buru Terpisah Oleh Laut Sama Dengan Didikulkan Susah Mencapai Ke sana Karena Harus Melalui Perjalanan Laut Yang Panjang Nusa Kambangan Itu Juga Tidak Bisa Dilalui Langsung Oleh Darat Karena Harus Menyebrang Dari Celacap Selatan Jawa Menuju Nusa Kambangan Melalui Laut Atau Selat Yang Harus Ditempuh Dengan Penyebrangan Laut Disitulah Habib Berisik Sekarang Habib Bahar Smit Berada Jadi Dilihat Dari Sejarah Ini Sebenarnya Satu Demonstrasi Power Satu Unjuk Gigi Kekuasaan Dari Pemerintah Bahwa Dia Bisa Melakukan Dengan Cara Yang Powerful Kepada Lawan Lawan Politik Meskipun Tingkat Kesalahannya Tidak 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 Seharusnya Dia dikirim Ke Nusa Kambangan Mengapa? Karena Disana Nusa Kambangan Itu Khusus Untuk Koruptor Penjahat Kelas Berat Teroris Dan Sejenisnya Rup Bar Smith Kan Dalam Videonya Itu Yang Beredar Luas Ceramah Pertama Secara Setelah Keluar Dari Penjara Dia bilang Saya Bukan Penjahat Katanya Saya Bukan Koruptor Saya Bukan Narkoba Jadi Dia Bicara Dengan Ekspresi Politik Dan Artikulasi Intelektual Yang Cernih Dan Karena Dia Tidak Punya Beban Beban Sebagai Bandar Narkoba Kemudian Teroris Atau Sejenisnya Yang Kelas Berat Sehingga Kira-kira Tidak Memungkinkan Dia Punya Alasan Yang Cukup Untuk Dikirim Ke Nusa Kambangan Mungkin Dia Ketika Bicara Itu Bahwa Saya Bukan Koruptor Dan Lain-lain Di dalam Ceramanya Itu Mungkin Dia sudah Membayangkan Akhir Dari Apa Akhir Dari Petualangannya Berakhir Di Musa Kambangan Mungkin Dia sudah Membayangkan Makanya Dia Apa Apa istilahnya Nothing To lose Tidak Ada Beban Untuk Menyampaikan Pembelaannya Terhadap Umat Islam Yang Dizalini Dalam Perspektif Habib Bahar Semit Jadi Dilihat Dari Cara Yang Sederhana Menurut Saya Dikirimnya Habib Bahar B. Semit Kenusa Kambangan Itu adalah Puncak Semacam Puncak Kekesalan Dari Kekuasaan Di dalam Membungkam Lawan-lawan Politiknya Yang menyerang Yang mengkritik Polisi Pemerintah Sekarang Ini Dan Habib Bahar Semit Menurut saya Dia sudah Punya Kalkulasi Itu Punya Prediksi Itu Dan Dia sudah Mempersiapkan Diri Untuk Dipenjara Kembali Untuk Ditangkap Kembali Sebagaimana Diungkapkan Dengan Jelas Di dalam Cerama Yang pertama Sekeluar Dari Penjara Itu Jadi Dia sudah Mempersiapkan Diri Dan Dia Sudah Yakin Akan Ditangkap Kembali Yang penting Dia sudah Menyuarakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dan Dia sudah Memperlihatkan Posisi Intelektualnya Sebagai Seorang Mujahid Da'wah Sayudi Prabowo Tukang Dorak Dari Parung Youtuber Tertua Di semesta Fasbir Sodron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!